Terima kasih kawan Mata Dunia masih tetap bersama kami. Di segmen kedua ini selanjutnya kita akan membahas banyak topik yang jarang sekali kita temukan dari penjuru dunia. Wah sudah pasti ini menarik sekali ya. Langsung saja nih berikut 3 topik informasi menarik hanya untuk Anda tetap di Mata Dunia. Informasi di segmen kedua ini datang dari teknologi di Amerika Serikat, di mana perkembangan kecerdasan buatan atau AI sudah sangat pesat dan membantu kita untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Kecerdasan buatan mendapatkan wajah dalam bentuk protobot dan aktor Star Trek legendaris William Shatner telah menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Dengan ekspresi wajah berpiksel dan tubuh robotiknya, unit ini yang dikembangkan oleh Proto Ink bekerjasama dengan Code Baby menggunakan visual holografik dengan AI, percakapan dan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan mendiskusikan masalah dan bahkan mungkin memunculkan ide-ide baru. Tetapi sudut pandang Shatner adalah salah satu filosofi dan etika. Ketika ia diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan AI holografik, Raffi Krizek, Kepala Sekolah AI, Arsitek dan Kepala Inovasi di Proto Hologram, perancang unit ini untuk belajar dari percakapan dan berkembang sebagai sebuah teknologi. Krizek memamerkan kreativitas Shatboot dengan memintanya membuat syair pendek dalam pentameter iambik, metran puisi yang digunakan Shakespeare tentang seorang pria, hewan anjingnya, dan sebuah selai kacang. Ia kemudian memintanya untuk membuat sajak anak-anak dengan gaya penulis Amerika Gothic Edgar Allan Poe. Krizek sadar bahwa AI bukannya tanpa bahaya. Perusahaan merancang produk sehingga hanya dapat membuat atau mengidealkan dengan diminta untuk melakukannya. Proto berharap perangkat tersebut akan digunakan oleh para pendidik, ilmuwan, dan bisnis untuk menghasilkan strategi dan ide baru. Ini juga dapat digunakan untuk diagnosa medis serta hanya menawarkan saran atau hanya persahabatan. Protobot akan dirilis pada 8 September mendatang dan akan tersedia untuk pemilik unit hologram Proto M atau Proto Epic yang sudah memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan hologram. Unit yang lebih kecil Proto M tersedia dengan harga sekitar 6.500 dolar, sedangkan unit seukuran aslinya Proto Epic dijual seharga 65.000 dolar. Proto bermaksud untuk merilis model yang lebih murah dan lebih banyak menghadapi konsumen kepada publik dalam 18 bulan ke depan. Kali ini perusahaan pembuat salah satu prosesor terbesar di dunia yakni Nvidia, di mana saham Nvidia meningkat. Hal ini berbarengan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin marak dan semakin sering digunakan. Saham Nvidia yang terdaftar di Frankfurt melonjak 8,7 persen pada hari Kamis 24 Agustus lalu. Mengangkat saham teknologi di seluruh dunia setelah perusahaan memperkirakan pendapatan kuartalan yang menghancurkan ekspektasi dan mengumumkan pembelian kembali sebesar 25 miliar dolar. Hasilnya, yang dilaporkan pada 23 Agustus lalu didorong oleh ledakan kecerdasan buatan yang memicu permintaan akan ship-nya dan akan meningkatkan posisinya di klub bernilai pasar triliun dolar yang dimasukinya awal tahun ini. Nvidia telah menjadi penerima manfaat terbesar dari kebangkitan chat GPT dan aplikasi AI generatif lainnya yang hampir semuanya didukung oleh prosesor grafisnya. Pameran game komputer internasional yang telah berlangsung Agustus bulan kemarin. Pameran permainan komputer internasional Gamescom dibuat untuk pengunjung industri di College pada hari Rabu 23 Agustus lalu. Acara terbesar di dunia ini menurut penyelenggara yang mengatakan fokus tahun ini adalah pada kecerdasan buatan, realitas virtual, dan gamifikasi. Sekitar 1.200 peserta pameran dari 62 negara terwakili dan publik memiliki kesempatan untuk menguji inovasi terbaru pameran yang tahun lalu menarik 265 ribu pengunjung. Seperti yang dikatakan manajer asosiasi permainan Jerman, Felix Volk, pengetahuan dan gagasan industri permainan menjadi sangat diperlukan. Menurut Volk, kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari permainan komputer selama beberapa dekade, dan perangkat lunak yang digunakan tidak muncul dengan chatbot hanya beberapa bulan yang lalu. Well, jangan kemana-mana dulu kawan mata dunia, usai jeda kita akan kembali lagi. Stay tuned on, mata dunia! Terima kasih telah menonton!